Pemirsa jika berbicara mengenai buah naga, tentu sebagian besar orang sangat familiar buah naga putih dan buah naga merah. Namun tahukah Anda, selain buah naga merah dan putih, saat ini mulai dikembangkan buah naga kuning. Buah naga kuning juga memiliki nilai jual yang sangat fantastis dan berikut informasinya untuk Anda. Buah naga kuning Buah naga kuning ini selain unik juga memiliki segmen pasar khusus yang menyasar kalangan mendengah ke atas. Buah naga kuning memiliki cita rasa yang sangat manis jika dibandingkan dengan buah naga lainnya. Dari segi ukuran, buah naga kuning cenderung lebih kecil. Pemirsa, buah naga kuning ini juga termasuk tanaman yang tidak mengenal musim sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar setiap saat. Selama ini, petani telah melakukan kerjasama dengan via hotel, bila dan restoran dalam penjualannya. Pemirsa, hal yang paling fantastis, buah naga kuning ini dibanderol dengan kisaran harga Rp160.000 hingga Rp175.000 per kilogram di tingkat petani. Sementara ini kita ada masuk beberapa ke supermarket ya, juga ada yang kita acar ke teman-teman yang menyukainya. Ya, masih di sekitaran pasar dan kita udah mulai kirim ke Jember juga nih, buahnya. Ke Jember, permintaan dari Jember itu. Dia minta tiap, tiap satu minggu sekali itu minta seratus kilogram. Dan Bapak mampu memenuhi? Sementara saya masih belum mampu. Berarti ini menandakan segmen pasarnya masih sangat luas ya Pak ya? Kelihatannya seperti itu ya, karena apa? Pasar walaupun tidak luas sekali, tapi kan barang yang kita siapkan kan sedikit. Sehingga harga pun masih cepat tetap bagus. Kisarannya berapa Pak? Kisarannya antara Rp160.000-Rp175.000 per kilo lah kalau disini. Konon kalau di Jakarta sampai Rp200.000an lah. Buah naga kuning tergolong sangat dibutuhkan pasar, karena petani belum bisa mempunyai jumlah permintaan yakni sekitar 100 kilogram. Desa karibat.